Jumpa lagi dengan saya, Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam Sound Profesional Indonesia. Saya mau mencoba pakai clip-on, tapi ternyata entah sound card, entah dari mana, itu tembus suara radio. Jadi, saya tidak pakai clip-on, saya langsung saja menggunakan handphone saya. Kali ini kita akan belajar sedikit bagaimana kita merapikan kabel-kabel kita yang begitu banyak ini, sehingga bisa menjadi rapi, jadi seperti yang saya kerjakan di sini. Yang pemirsa bisa saksikan di sini adalah satu bahan yang namanya Velcro. Velcro ini, kalau saya tidak salah, ini ada patentnya dari 3M. Dan ini terdiri dari dua bagian. Pemirsa bisa dengar, ada suaranya seperti itu. Karena bagian itu, ada bagian yang kasar di sini, pemirsa. Kemudian ada bagian yang halus di sini. Ini kalau saya putar begini, kemudian ini akan saling merekat dengan cukup kuat. Bahkan kalau saya tarik begitu, ini tidak bisa. Jadi, ini rapi, kelihatan rapi. Kita tidak perlu menggunakan tali rafia lagi. Saya banyak melihat kabel diikat dengan tali rafia. Tetapi, ada satu catatan. Waktu saya di New Zealand, saya menemukan satu hal seperti ini. Karena kita banyak menggunakan kabel-kabel ini di lapangan, sehingga bagian yang kasar ini mengikat kotoran. Baik itu di lapangan rumput, maupun juga di karpet. Ini kotoran-kotoran itu akan terbawa di sini. Oleh karena itu, saya anjurkan, untuk kita mengikatnya seperti ini, selalu bagian yang halus ini ada di luar. Kemudian bagian yang kasar ini, ada di dalam gulungan ini, ikatan ini. Kalau tidak, kalau kita mengikatnya seperti ini pun bisa. Ini yang sering dilakukan oleh staff saya yang dulu. Mereka tidak peduli bagian mana bagian luar. Kalau seperti ini, akhirnya ini kotoran akan terikut. Menempel di sini, sehingga pada saat kita akan gunakan, kabel ini seolah-olah kotor. Ada banyak kotoran di sini. Jadi, saya sarankan ikatannya terbalik, yang halus ada di luar. Kemudian, di mana kita harus merekatkan ini? Ini pun jadi pertanyaan. Banyak dari antara kita yang tidak memperhatikan ini, sehingga pada saat orang menyanyi, ini ada di ujung sini, kan kelihatan jelek. Jadi, saya selalu tempelkan ini atau merekatkan ini pada sisi yang ada XLR laki-laki. Sehingga ini pada saat kita tempelkan di alat, seperti ini. ini melekatnya di alat. Tidak di microphone. Jadi, bagian yang sisi ada microphone untuk bersih, yang di alat baru ada velcro ini menempel. Kemudian, sesuaikan panjangnya kabel dengan panjangnya ikatan yang kita perlukan dari velcro ini. Ini umumnya hanya 15 cm. Umumnya 15 cm. Pemirsa bisa beli ini secara online. Nanti saya ingin mencari yang ini, yang sepanjangnya 20 cm. Tetapi, kalau pemirsa tidak menemukan bahan seperti ini, bisa menggunakan untuk velcro yang untuk ceket, untuk tutup ceket, begitu untuk pakaian. Kurang lebih panjangnya, lebarnya 2 cm. Dan itu kita bisa rekatkan demikian. Karena itu terdiri dari dua bagian. Kita rekatkan. Kemudian sobek sedikit, sobek sedikit. Dan masukkan kedua ujung itu pada antara kabel seperti ini. Sobek di bagian atas, sobek di bagian bawah, begitu. Kemudian kita rekatkan dengan, kita ikat dengan cable ties. Atau pengikat kabel mati. Kalau sudah kita ikat, ujung cable tiesnya kita potong dan jadilah kita punya, bisa membuat ikatan seperti ini. Berapa panjang pun kita bisa buat. Saya lihat itu, teman-teman di Singapura lakukan seperti itu, waktu itu, untuk kabel speaker. Mikian, pemirsa, bisa saksikan sendiri. Ini jadi rapi. Pada saat kita buka, juga dia tidak melintir, tidak melilit, dan lain sebagainya. Di dalam satu gulungan ini, satu rak kabel, mungkin satu kotak kabel, ini tidak tercampur-campur. Mikian, pemirsa, mudah-mudahan ini semua bisa memberikan ide-ide baru. Sambil pandemi, kita bisa merapi-rapikan peralatan kita sebelum kita gunakan kembali. Terima kasih. Salam Sound Professional Indonesia.